berikan saya nasihat bagaimana caranya akan menasihati saudara ya dalam bulan ramadhan pesisat ada berbuat mahasiswa apakah dibolehkan menasihati dengan cara yang keras hanya semata-mata menyadarkan dirinya setelah berbagai macam cara yang lepuh tapi tak berhasil baik jadi sampai kemudian dengan lepuh tapi tegas tegas jelas ini yang boleh yang tidak boleh yang tidak boleh itu kalau asa cara menyampaikan asyarakat lembutlah tapi tetap tegas kita menelanani akhlaknya bagimu rahmatim binallah ibn alakum walaukut aqazad ali warukan bilam kaddu bin hawli wa'afu anhu wa'afu anhu wa'afu anhu wa'afu anhu wa'afu anhu disebabkan rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang tercurah kepada abiyah Muhammad karena engkau lemah lembut kepada mereka seandainya hatimu asar seandainya hatimu asar perbuatan mengucapamu asar mereka tidak akan mau tidak akan berada di dekat mereka akan berjauh dari Papuan memaham apakah mereka minta apukanlah mereka kepada Allah lima terbaik adalah pusat orang dan apabila aku sudah bertawak sudah punya asar yang terlalu berserah di bilang kepada Allah silahkan memberikan asyarakat jangan lupa tadi bertawakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengapa orang yang memberi nasyarakat itu biasa kecewa karena dia tidak tawakkan kepada Allah tidak tawakkan kepada Allah orientasinya apa? nasihat ini harus berhasil dan ukuran itu berhasil ini ketika yang dinasehat sudah melakukan sesuai dengan yang dia lakukan kalau itu ukuran keberhasilan kita akan sering kecewa dengan itu tugas kita itu menasehati masalah orang yang berubah atau tidak itu kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah menasehati sesuatu kebunan agama kita sudah berhasil masalah orang itu berubah baiklah asam tak terawarkan Allah berserdirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih 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 terima kasih